Itu adalah uang yang akan kami bergunakan untuk keponakan kami. Polisi menangkap dua ajudan Kapolres Bangka Tengah, AKBP Dwi Budi Murtiono terkait pencurian. Kedua pelaku nekat mencuri uang Rp850 juta di rumah dinas atasannya sendiri. Padahal uang tersebut sedianya akan digunakan untuk biaya operasi keponakan Kapolres. Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah, AKB Wawan Suryadinata mengatakan, kedua pelaku berinisial G dan S. Masing-masing pelaku beraksi saat Kapolres dan istrinya sedang berkegiatan di luar rumah. Aksi pencurian ini sebenarnya sudah terjadi pada bulan Maret lalu. Namun Kapolres dan keluarga baru menyadari uangnya hilang pada 3 April 2023. Dalam aksinya, tersangka G mengambil uang Rp370 juta, sementara S mengambil uang Rp480 juta. Wawan menyebut, uang sebanyak itu digunakan tersangka untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi. Namun, mereka juga membagikan uang itu kepada sejumlah orang lainnya di lingkungan rumah. Akibat perbuatan itu, kedua tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Sementara itu, AKBP Budi menjelaskan bahwa uang Rp850 juta itu berasal dari hasil meminjam keluarga. Ia sengaja menyimpan dalam bentuk tunai untuk mempermudah pembayaran biaya operasi keponakannya. Jadi, saya bisa jelaskan kepada rekan-rekan kami bahwa uang yang kami simpan itu adalah uang yang akan kami bergunakan untuk pembunakan kami melaksanakan operasi. Terima kasih telah menonton!